Dikisahkan seorang pemuda dari keluarga kaya yang selalu bersenang-senang dan jauh dari sang penciptanya. Dia memiliki hubungan romantis dengan lebih dari satu gadis. Hal itu berlangsung sampai dia bertemu dengan seorang gadis berkerudung dan taat agama. Dia memutuskan untuk melamarnya dan menikah dengannya. Akan tetapi, keluarga dari gadis itu ragu setelah banyak mendengar tentang pemuda ini yang tidak mereka sukai. Terutama hubungan cintanya dengan banyak gadis. Maka mereka memutuskan untuk menolak lamarannya tersebut. Akan tetapi, wanita itu berkata pada ayahnya, Aku akan berbicara padanya. Setelah itu, baru aku yang akan memutuskan pilihanku. Saat pemuda itu bertemu dengan wanita tersebut, wanita itu berkata padanya, Kamu harus menyelesaikan hubunganmu dengan wanita lainnya dan mendekatkan diri pada Allah dengan berbuat baik. Dan aku tahu ini tidak mudah bagimu. Tetapi, aku akan berwasiat padamu tentang empat perkara. Jika diterapkan, kamu akan menemukan semua yang baik. Insya Allah. Pertama, kamu harus dalam keadaan berwudhu dari hari pertama sampai akhir. Perbanyaklah membaca Al-Quran di antara sholat-sholatmu. Dan ketika kamu tidur, harus dalam keadaan berwudhu. Kedua, perbanyaklah mengucap yang Allah cintai. Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar sepanjang hari. Serta perbanyaklah berdoa. Ketiga, bersedekahlah setiap hari. Mensucikan harta dengan zakat dan mengobati orang sakit dengan sedekah. Keempat, perbanyaklah memuji Allah yang Maha Esa. Pemuda itu pun setuju dengan semua wasiat yang diberikan oleh gadis itu. Akhirnya, dia memutuskan semua hubungannya dengan yang Allah murkai. Dan dia memulai hidup baru. Dia pun melamarnya. Tetapi, salah satu wanita ingin membalas dendam padanya dengan dalih bahwa dia berjanji padanya akan tetapi dia meninggalkannya dengan begitu gampang. Kemudian, dia mengirimkan sisir pada laki-laki itu yang berdampak merubah laki-laki ini menjadi seperti anak kecil. Tidak memikirkan apa-apa. Keluarganya terpaksa membawanya ke luar negeri jauh dari orang-orang dan tanpa sepengetahuan tunangannya. Dan ketika gadis itu menghubungi keluarganya untuk memastikan kabarnya, keluarganya menjawab bahwa dia adalah sebab atas apa yang telah menimpa laki-laki itu. Jika saja tidak ada pertunangan ini, maka anak mereka tidak akan sakit seperti ini. Gadis itu pun sangat sedih. Karena dia jauh darinya dan tidak tahu apa-apa tentang dia selain nomor ponselnya yang mana sudah dipegang oleh keluarganya. Tetapi kepercayaannya kepada Allah menghapus kesedihannya. Maka, dia bersedekah ke beberapa orang miskin dengan harapan kesembuhan tunangannya. Dan sepanjang malam, dia mengeluh kepada Allah dan berdoa, menangis dan berkata, Ya Tuhan, selesaikanlah urusanku pagi ini. Dengan angin pagi, Allah mengabulkan doanya. Maka ketika dia membuka telponnya dan menemukan lebih dari 20 panggilan telpon dari tunangannya dan ketika dia menelponnya, dia mengetahui bahwa Allah telah menyembuhkannya dan dia berada dalam kondisi yang sangat baik. Dan mereka pun menetapkan tanggal untuk pernikahan mereka. Dikisahkan, seorang wanita berusia 40 tahun yang rajin solat serta membaca Al-Quran. Dia adalah sosok yang begitu rajin sehingga banyak orang yang iri padanya. Dia selalu datang ke tempat anak-anaknya sekolah untuk menanyakan tentang pencapaian dan nilai mereka. Setiap waktu zuhur, di bawah teriknya matahari yang membakar, dia selalu menunggu kedua anaknya di jalan, yang mana jarak dari rumah ke sekolahnya sekitar setengah kilometer agar dia bisa menjemput kedua anaknya pulang. Dan dia selalu membawa tas anak-anaknya sepanjang perjalanan pulang. Lalu setelah dia menyiapkan makan siang setengah jam kemudian, dia kembali menunggu anak perempuannya yang lain agar bisa pulang bersamanya. Kemudian, dia bersama anaknya yang kecil menunggu di sekolah sore harinya dan selalu duduk dari jam 4 sore hingga jam 8 malam. Karena rumahnya yang jauh dari sekolah, dia menggunakan transportasi umum setiap harinya. Dia selalu bertamu ke sekolah dan tidak pernah mengeluh ataupun bosan. Semua yang ada di sekolah sangat menghormati karena sifat keibuannya dan cintanya pada anak-anaknya. Juga selalu mengawasi mereka setiap hari, walaupun kemiskinan membebaninya. Anaknya yang paling kecil yang jam sekolahnya sore tidak mau duduk kecuali ibunya berada di depan kelas. Maka dari itu, ibunya selalu menjadi tamu yang lama setiap hari di depan kelas anaknya di atas kursi kayu yang sandarannya rusak. Para penghuni sekolahan iri dengan kesabaran dan ketegarannya dalam mengurus anak-anaknya karena kecintaannya terhadap mereka. Dari jendela kantor kepala sekolah, terlihat seluruh area sekolah dan tidak satupun pemandangan yang terlihat selain sang ibu yang sedang duduk di tempatnya seakan-akan dia dan kursi itu diberikan perekat. Dia membaca Al-Quran dan berzikir dengan husyu. Pada saat azin maghrib, dia pergi ke masjid sekolah untuk sholat bersama para guru. Pada suatu hari, kepala sekolah memanggilnya lalu berkata, Apakah kamu tahu bahwa sekolah telah memilihmu sebagai ibu paling teladan di tahun ini? Wanita itu terkejut dan keheranan seakan-akan tidak percaya akan ini semua. Dia pun berkata, Aku? Lalu kepala sekolah berkata, Ya, siapa lagi selain kau dari kota ini yang layak mendapatkannya bahkan di negeri ini sekalipun. Wanita itu menangis sejadi-jadinya yang membuat kepala sekolah malu karena kabar ini ternyata membuatnya menangis. Lalu dia bertanya, Kenapa kau menangis seperti ini? Bukankah kamu seharusnya senang karena kami telah memilihmu? Wanita itu berkata, Tentu saja aku senang. Aku hampir mati karena bahagia. Tapi sebenarnya aku bukan ibu mereka. Aku melakukan ini bukan agar aku mendapat julukan sebagai ibu teladan. Ibu mereka telah wafat sejak lama. Aku adalah istri dari ayah mereka. Aku belum diberi karunia oleh Allah dengan anak-anak. Maka dari itu, mereka adalah duniaku dan hidupku juga kebanggaanku. Mungkin saja jika aku punya anak-anak, aku tidak akan mencintai mereka seperti sekarang. Lalu dia mengangkat kepalanya dan mengalir air matanya. Dan bertanya pada kepala sekolah, Saudaraku, Bisakah aku menjadi ibu yang baik? Aku hanya berharap aku bersama Rasulullah di surga. Dan dialah yang memberitahuku tentang ini saat dia berkata, Aku dan rombongan yatim sangat dekat di surga. Kepala sekolah tersentuh setelah mendengar hal mengejutkan yang membuatnya menetaskan air mata dan menggetarkannya. Sungguh, kamu adalah ratu dari seluruh ibu. dan berkata,